Bangsa Palestina yang sekarang itu lagi bertengkar itu adalah bahwa di sana itu aroganisme yang tadi saya ceritakan para pemimpin yang pengen diikuti oleh umatnya karena punya ambisi tertentu, ambisinya saya tidak tahu, yang jelas secara fisiologis seperti itu. Nah mudah-mudahan kita tidak meniru itu. Bahkan orang sana menyebut kita bangsa Indonesia khususnya Jawa itu apa? Jawa itu Jepah, orang yang dekat dengan Tuhan. Jepah Rahayu, salam untuk semua sahabat. Rahayu, yang jati hari ini tampil sangat istimewa. Di usianya sudah tidak muda lagi, tamanannya masih tidak bisa kita punggiri, yang sehat selalu. Jepah, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita ingin ngobrol-ngobrol lagi sama yang jadi khususnya. Yang pertama, kita ingin tahu responnya yang jadi terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Ada yang terbanyak juga. Tuhan katanya maha pengasih, maha penyayang. Koknya dibiarkan saja Palestina dikombarkir oleh Israel dan seperti itu. Bagaimana yang melihat secara bijak? Ya, akhir-akhir ini meskipun saya itu sudah mendekati 80 ya umur, tapi masih rajin mengikuti peristiwa-peristiwa di dunia. Karena hanya ingin menyocokkan yang selama ini menjadi pikiran saya. Seperti beberapa tahun yang lalu, saya akan sudah sampaikan kepada masyarakat secara umum dengan judul buku saya, 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Artinya, sebenarnya tidak ada. Tuhan menciptakan kejelekan itu tidak ada. Semua dalam kondisi yang sempurna, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Lalu, Israel, Palestina, dengan Arab itu ada apa? Mereka adalah himpunan-himpunan manusia yang pada waktu itu ribuan tahun yang lalu, sudah berada di dalam suatu wilayah. Dan wilayah itu kelihatannya menganut pimpinan mereka masing-masing. Karena pimpinan sudah barang tentu pasti membuat visi, misi, dan ideologi. Nah, ideologi yang terpecah-pecah itulah karena situasi di sana tidak seperti situasi di negara kita yang namanya Indonesia. Jadi, aroganisme untuk saling memenangkan keyakinan itu sangat dominan. Nah, itulah sebabnya lalu mereka lama-kelamaan membuat senjata untuk apa? Untuk saling merasa diakui dan menang dalam konflik, dalam perbedaan itu. Nah, inilah yang menurut saya sudah terdorong oleh emosional individu karena pemimpin bersih keras untuk mempertahankan. Yang diakini, pemimpin lupa bahwa umat itu sebenarnya punya perut, punya perasaan, punya hati. Seluruh manusia di dunia itu sama, entah orang negro, entah English, Eropa, entah Cina, entah apapun, sama. Sebenarnya sama. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bangsa kita generasi muda khususnya harus belajar dengan baik. Misalnya, kemarin pada waktu saya jalan-jalan di kayu tangan, ada demo besar-besaran Dari saudara-saudara saya yang ada di Irian Barat, Irian Jaya sana. Yang intinya, Irian Barat tanpa Indonesia mampu untuk berdiri sendiri. Kelihatannya benar, kelihatannya. Tapi tolonglah adik-adik belajar ya. Belajar dari peristiwa di dunia. Australia dulu milik aborigin. Amerika mulai milik bangsa kulit mirah yang namanya India. Orang Eropa pergi ke sana alasannya mencari perak, mencari tambang, mencari emas. Di tempat itu mereka belajar apa kultur bangsa di negeri itu. Bangsa negeri yang dia datang itu senangannya apa? Senangannya saling mengadakan budaya perang-perangan antar suku ya. Perang-perangan antar kelompok. Nah, karena perang-perangan itu menjadi budaya, akhirnya diam-diam diberi bedel yang isinya misyu. Atau kalau panah ya diberi racun. Loh, ini ternyata di panah kok mati? Ini ternyata di tembak kok mati? Nah, sejak itulah timbul pertengkaran yang besar-besaran. A, dipersenjatai, B, musuhnya dipersenjatai. Setelah tinggal sedikit, mereka dingengeh satu RW atau satu RT untuk pariwisata. Hei, orang-orang luar negeri Australia, kalau pengen melihat orang Australia berizin yang asli, mari saya antarkan di sana. Ada satu desa khusus yang mereka dapat duit, tapi yang punya wilayah itu hancur. Nah, demikian juga irian barat. Indonesia itu, bangsa seluruh dunia pengen memilihnya Indonesia. Lah, wisdadi Indonesia kok pengen keluar dari Indonesia? Contoh yang terakhir yang semua tahu adalah Timur-Timur. Timur-Leste itu ya, yang dipimpin Sanana itu. Waktu itu dujuk-dujuk sama Eropa, sama Portugis. Udahlah kamu pisah dari Indonesia, Indonesia akan kelabaan. Sekarang, masa Eropa suruh layar terus ke sana ngantar beras. Satu kintal, dua kintal. Ya, nggak mungkin. Akibatnya sekarang Timur-Timur merengek-rengek. Masuk ke dalam Timur-Barat. Ya, itu suatu contoh. Jangan sampai yang lainnya ikut seperti itu. Bangsa Palestina yang sekarang itu lagi bertengkar, itu adalah bahwa di sana itu aroganisme yang tadi saya ceritakan para pemimpin yang pengen diikuti oleh umatnya, karena punya ambisi tertentu, ambisinya saya tidak tahu, yang jelas secara psikologis seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak meniru itu. Bahkan orang sana menyebut kita, bangsa Indonesia, khususnya Jawa itu apa? Jepah. Jawa itu Jepah. Orang yang dekat dengan Tuhan. Kita itu bahagia. Jepah. Jepah. Jepah itu Jawa. Orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya, bangsa Indonesia itu dipelopor oleh Bung Karno selalu pengen membuat satu perdamaian dunia. Dipidatukan di PBB, mendapat tepuk tangan yang gemuruh. We have the five principles of Indonesia. Believe in God, nasionalism, nasionalism, sosial-demokratik, eh, bukan, nasionalism, believe of God, nasionalism, humanity, demokratik, sosial justice. Ya, itu embryonya. Pancasila yang benar sebenarnya itu. Seperti pada waktu saya kecil, hanya lima, gampang. Orang tidak sekolah pun, ngapalnya gampang. Ketuhanan yang maesah, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Gampang. Tidak sekolah pun, ngapalnya bisa. Tapi pada waktu masuk sekitar 74, karena pengaruh barat, manusia itu harus ditamakan, jangan kebangsaan. Nah, ini bertentangan dengan kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci-nya yang maha kuasa, seluruh kitab suci itu selalu mengutamakan, mengutamakan kebangsaan. Kalimatnya secara umum, kurang lebih, hai manusia, engkuku ciptakan berlainan untuk saling kenal. Ada suku merah, ada suku hitam, ada suku kuning, ada suku berwarna. Dan mereka itu, masing-masing diberi benua. Orang Eropa diberi benua di sana. Orang hitam diberi benua di sana. Orang kuning diberi benua di sana, lah kita itu kulit berwarna, diberi di sini. Sangat bahagia sekali. Yang jati, kira-kira ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap yang terjadi di perangan yang terjadi di Israel dan Palestina. Karena beda dulu zaman Bung Karno dengan sekarang tentunya berbeda. bergaining posisi negaranya berbeda. Karena di kancah internasional, siapa yang tidak paham, pasti akan memperhitungkan, Bung Karno ngomong apa, pasti akan diperhitungkan oleh internasional. Sekarang kan kondisinya berbeda. Bagaimana? Ya, secara saya mengikuti sepintas, secara sepintas lalu, Bapak Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah berusaha untuk ikut berembuk dalam forum internasional. Itu salah satu keterlibatan langsung atau tidak langsung. Entah apapun yang diusulkan, tapi ikut terlibat artinya proaktif. Tetapi secara nasional, jangan sampai nanti itu kita terlibat. Kalau saya cermati, sebelum peristiwa di Palestina itu meledak, itu dari pihak negara tertentu, itu sudah VR di depan publik lewat WA-WA itu. Membuat miniatur ruda, ruda tiga. Ini untuk negara, yang paling gede itu untuk Arab. Sudah seperti itu. Kenapa? Arab harus dihabiskan. Karena kalau tidak habiskan, manusia di dunia nanti akan konflik terus. Itu, Presiden siapa tuh? Tulis bahasanya itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Cina. Bahasa mana itu ya? Formal itu, formal. Sekarang ada saya simpen WA-nya itu, masih ada gitu. Jadi artinya, sebenarnya, kenapa? Ya, kita harus introspeksi ya. akhir-akhir ini kita baru melaksanakan bulan Ramadan. Selama 30 hari penuh. Dan sekarang itu masuk bulan sawal. seharusnya, pada waktu Ramadan, pada waktu kita puasa bersama itu, tidak rutinitas saja bahwa, makannya delay malam, ya, biasanya siang, ganti malam. Jangan seperti itu. Paling tidak sebagai bangsa. Apa? Kemundurannya di mana? Kemajuannya di mana? Seharusnya, sekian bulan, ribuan tahun yang lalu, paling tidak 1.400 tahun yang lalu, melaksanakan seperti itu. Kesimpulannya, semua kegiatan manusia itu harus dilihat dengan kacamata politik. Semua, entah kesenian, entah kenterungan, entah ngidung, entah ludruk, entah apa, harus dilihat dari kacamata politik. Kacamata politik, bukan berarti di sini harus berpartai dalam tanda petik. Politik itu dari kata-kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Kalau kesenian, kepercayaan, apapun, ya, kegiatan keagamaan, itu merugikan kepentingan bangsa, ini tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini kewajiban RI 1 harus memproteksi itu secara tegas dan jelas. Misalnya, seperti grup-grup ISIS, apa di sana namanya, partai-partai, di luar negeri itu dibubarkan semua. Kalau di sini dibubarkan tapi tokoh-tokohnya masih berkeliaran, ya bisa juga musang berbulu ayam suatu saat ya. Karena manusia itu kalau sudah jangget ideologinya itu, sulit untuk berubah. Oleh karena itu, saya secara umum usul kepada tokoh-tokoh yang di Jakarta sana, seyogianya di negeri Pancasila ini yang mempunyai keahlian tentang siar keagamaan, entah Islam, entah Hindu, entah Kristen, entah Katolik, entah Buddha, apapun, harus tes lulus Pancasila. Harus seperti itu. Kalau tidak ya nanti gigedolanan terus, Mas. Berarti organisasi-organisasi terlarang itu tidak hanya dibubarkan secara deure, tapi juga secara de facto eksistensinya tetap harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Iya. Karena manusia itu, kamu jangan pakai baju merah. Alah, besok pakai baju lorek-lorek, nggak apa-apa. Betul, betul. Dan bisa ganti nama. Ganti nama. Oke. Ya. Ya.